Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku Dimanapun anda berada Bertemu lagi dan lagi-lagi kita bertemu di channel Abdul Halik Vlog S5 Ya itu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali Oke saudara-saudaraku kita tetap saling menyayangi ya Kita tetap bersahabat dan kita tetap saling mendoakan dengan doa yang terbaik Oke Di pagi yang cerah ini Di pagi yang mulia ini karena sekarang ini sedang dalam bulan Ramadan Saya akan menyampaikan materi yang cukup penting dan tentunya cukup menarik Oke sahabat-sahabat sekalian Materi yang akan saya sampaikan ini terkait erat dengan masalah Rizki Rizki ya bisa dalam bentuk apa saja ya Tapi kadang memang Rizki ini seringkali kita asumsikan Selalu dalam bentuk harta benda Oke sebentar ya mohon maaf ya saya kecilkan sedikit Lagu kesukaan saya dari beliau Ebit GAD Oke teman-temanku sekalian Ada beberapa faktor ada beberapa hal Yang membuat kekuatan vibrasi kita Kekuatan rasa kita untuk mencapai target Itu berbeda-beda kondisinya Gini Ada beberapa hal Beberapa hal Yang ingin kita capai Dan hal tersebut atau target tersebut itu Bermacam-macam reaksinya dengan diri kita Artinya keseimbangan atau reaksi dua kutub ini Artinya diri kita dan dengan apa yang kita mau tuju Apa saja termasuk pekerjaan Cita-cita Atau apalah itu namanya ya Jadi antara kita dengan apa yang kita tuju Itu akan mempunyai beberapa reaksi Atau beberapa pola Contohnya begini agar anda lebih jelas Oke Semisalnya kita ingin mencapai sebuah target Dan kita melakukan aktivitas Untuk mencapai target tersebut Ketika kita mengejar target tersebut Kita mendatangi target tersebut Yang pertama ini Ya nomor satu Target itu berlari Kayak menghindar gitu Lari cepat Jadi kita datang ya Kita melakukan aktivitas untuk mencapai target itu Untuk mencapai target tersebut Target itu lari Dia berlari Meninggalkan kita Anda pernah mungkin mengalami itu Jadi targetnya lari Target yang kita kejar itu lari Aplikasinya Realnya ya macam-macam Misalnya anda mengejar Sebuah target pekerjaan Harus Menghasilkan seperti ini Seperti itu Yang kedua Yang kedua Ketika kita mengejar target tersebut Target ini Apa ya Tidak Lari Tapi dia itu juga Tidak datang Atau diam Targetnya itu Jadi targetnya itu Tidak lari kencang Tapi dia itu Diam Otomatis kita Harus menggunakan Semua kekuatan Semua energi Untuk mengejar target ini Untuk mencapai target ini Itu yang kedua Yang ketiga Ketika kita mengejar target tersebut Maka Target itu juga Datang kepada anda Jadi ibaratnya Seimbang Dan Itu yang Ketiga Yang keempat Kita tidak melakukan pengejaran Kita tidak melakukan pengejaran Kita diam Tapi Target ini datang Nah Poin yang keempat ini Itu spesial Tidak semua orang bisa Artinya untuk mencapai poin yang keempat Ini seseorang harus mempunyai kekuatan vibrasi yang sangat tinggi Mempunyai rasa yang sangat tinggi Mempunyai keyakinan yang sangat tinggi Artinya Kualitas spiritualnya itu yang high class Kualitas spiritualnya itu yang memang betul-betul Jarang dimiliki oleh orang Oke Nah sekarang Anda posisinya dimana Atau idealnya Mungkin anda sepakat dengan saya Bahwa Di poin yang ketiga lah Itu yang kita harapkan Jadi kita melakukan pekerjaan Kita mengejar target Targetnya datang Kalau target yang kedua Ya kita memang harus melakukan aktivitas yang maksimal Karena kita harus mengejar itu Mengejar target itu Bagaimana dengan target yang Pertama Jadi target yang kedua Itu bisa kita kejar Kita capai dengan Cara kita mengeluarkan usaha Fisik Ya usaha tenaga Pikiran yang Berlebih Untuk target Untuk cara yang Yang pertama Itu Lebih Menguras tenaga Karena dia lari Jadi anda harus mengeluarkan energi Yang lebih kuat Daripada target Jadi Kayak anda itu mengejar Ayam, kambing, kuda Atau mengejar Hewan apapun Yang larinya itu Cepat sekali Jadi anda seringkali akan Kelelahan Atau kehilangan energi Oke Begitu ya Sahabat-sahabat sekalian Begini Jadi Solusinya Memang Di Poin yang ketiga Yang ideal Jadi target kita kejar Target itu datang kepada kita Dan solusi dari itu adalah Lakukan Pekerjaan anda Lakukan pekerjaan anda Dengan disiplin Dan perencanaan yang Tinggi Oke Artinya Tidak perlu Tergesa-gesa Tidak perlu Kita Menggunakan cara-cara yang Tidak dibenarkan Atau bisa mengganggu Diri dan orang lain Untuk itulah Lakukan pekerjaan anda Dengan disiplin Dan perencanaan Yang tinggi Setelah Anda melakukan Disiplin Dan perencanaan Yang tinggi Atau Di balik Perencanaan tinggi Dan disiplin Setelah itu Lepas Pasrahkan Kepada Allah Pasrahkan Kepada Sang Pencipta Itu kuncinya Sekali lagi Lakukan pekerjaan itu Dengan perencanaan Yang tertata Ya Dengan perencanaan Yang matang Disiplin yang tinggi Dan Lepaskan Pasrahkan Kepada Sang Pencipta Karena Ingat Banyak kasus Orang yang melakukan Pekerjaan Dengan perencanaan Yang tertata Disiplin yang tinggi Tapi Karena Dia Kurang pasrah Kurang Memasrahkan Diri Kepada Allah Yang maha Pemberi Itu biasanya Target bisa Dicapai Tapi Akan Bisa Merusak Diri Atau Bisa Membawa Efek Negatif Pada Tubuh Dan Pikiran Orang Tersebut Gitu ya Oke Ini sahabat-sahabatku sekalian ya Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kekurangan Dan Tetap semangat Kita tetap bersaudara Kita tetap saling mengingatkan ya Oke Jadi jangan lupa ya Untuk like, komen, subscribe Dan Tentunya Ketuk Tanda lonceng Agar Anda dapat selalu update Dengan video-video saya Yang terbaru Agar video-video saya Yang terbaru Dapat selalu mampir Di Beranda Anda Oke Sahabat-sahabatku Yang insya Allah Cerdas hati dan pikirannya Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata untuk senduh sehat Caranya sangat sederhana sekali Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh